Intro Direkturat Tindak Pidana Cyber Baris Krim Polri berhasil menangkap dua orang tersangka berinisial CA dan AE yang telah melakukan perletasan terhadap website resmi pengadilan negeri Jakarta Pusat. Kepala bagian penerangan umum Polri, Kompes Pol Asep Adi Saputra, menjelaskan kepada media bahwa website sip.pnstryjakartapusat.go.id telah diretas oleh kedua pelaku dan diganti tampilannya menjadi foto Lutfi Alviandi yang tengah menjalani proses persidangan di pengadilan negeri Jakarta Pusat. Kompes Pol Asep mengungkapkan bahwa kedua pelaku sudah melakukan perletasan dan mengganti website sebanyak 3.896 kali di situs dalam maupun orang negeri. Atas perbuatannya tersangka akan terjerat dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman kurungan penjara. sangat penting untuk derokterat tindak pidana siber untuk mendapatkan laporan langsung bertindak secara cepat dengan mekanisme penelitikan di mana dan akhirnya dapat mengungkap perkara ini. Saat ini sudah berapa orang yang diamankan yaitu saudara CR 24 tahun. Dia adalah merupakan pendiri komunitas typical idea security dan dia sendiri sudah berhasil melakukan defacing atau juga perletasan terhadap sekitar 3.896 website yang berada di luar negeri dan juga di dalam negeri. Dia tidak sendiri, dia bersama tersangka lain, di Indonesia lain, 22 tahun. Dia juga telah berhasil meretas sebanyak 352 website atau situs yang berada di dalam dan di luar negeri. Dari Jakarta, Muhammad Iqbal, Tribrata TV, Salam Tribrata.